Nah ini dia champion baru Furi cuy, namanya Kindred Dia punya ulti yang bikin semua orang dalam lingkaran itu gak bisa mati Dan punya skill 1 yang bisa lompat berkali-kali cuy Halo guys, kembali lagi di channel Kueko Jadi sekarang kita kena tangan champion baru di server PBE yaitu Kindred Nah ini rilisnya baru di PBE doang cuy ya Kalau misalnya di server original, itu rilisnya di tanggal 29 Maret jam 7 pagi Jadi masih lama lah ya Dan ini tuh dia champion range ya atau MM Tapi mainnya tuh di jungle cuy Dan skin yang rilis tuh ini cuy Ini apa nama skinnya? Ini kalau gak salah kayak yang skinnya si Renggar sama skinnya Vegar gitu ya Nah, keren cuy Gue pasti beli sini nanti ya Dan beli itu di kureko.topup.com cuy Betulnya gue baru sadar nih Wolfnya jadi ini aja di corgi itu ya Nah ini dia Kindred Kalian mau pake skin apa tanpa skin cuy? Mending pake skin lah, kita coba skin barunya ya Ini nama skin itu Wolf and Lamb Kindred Nah asli itu Wolf ya Cuman karena Wolfnya itu jadi anjing Jadi diubah namanya jadi Wolf cuy Oke ini dia Kindred Kita sebagai jungle Gue gak tau ya di roll lain dia bisa atau enggak ya ADC Kayaknya gak bisa ADC Bisa gak ya? Kalau gue liat di Moba Fire ya Dia bisa di mid juga sih Cuman gue kurang tau nanti gimana ya Oke Sekarang kita bahas pelan-pelan Mulai dari pasif dulu ya Jadi Kindred ini kan bisa dibilang dia kayak Malekat Mountnya di Runeterra lah ya Jadi dia yang bakal ngekill orang gitu Kalau misalnya kalian ngeliat di sinematiknya League of Legends 2024 Yang si Kindred itu dia ngincar Trindamir Tapi gagal gitu Itu dia sebenernya udah mau ngekill Trindamir tuh cuy Udah ditandain sama dia ya Disini juga gitu Dia bakal bisa nandain champion musuh disini nih ya Gue bisa nandain secara manual Terus nanti kalau misalnya kita kill Itu bakal dapet stack Nah tapi dia juga bisa muncul otomatis di Monster Jungle Cuman sekarang belum muncul ya Dia muncul pertama kali itu Pas barengan Amaz Cutler Nanti kalau gak salah ya Di menit 1, 2, 2 Kita coba tandain dulu misalnya Kayak nandain si Ziggs nih Nah gue klik Tuh Jadi dia bakal berprogres dulu nandain Itu belum selesai nandain tuh ya Nah kalau udah muncul di atas kepala Itu baru selesai ditandain Dan kalau misalnya gue kill nih si Ziggs ya Gue bakal dapet stack Yang fungsi stack itu bakal naikin jarak basic attack Bakal ngeenhan skill 1, skill 2, amaz skill 3 Terus kayak yang gue bilang tadi Marknya itu kan dia bakal muncul di Monster Jungle Tapi muncul itu di Monster Jungle area musuh cuy Atau gak di Scuttler Nah kayak gini nih Muncul itu di Scuttler bawah Atau mentok-mentok paling dekat itu di Epic Monster nih Kayak ini nih Bisa muncul di Dragon atau di Herald Nah kita coba deketin lah ya Nah gue coba kill ya Kayak gimana sih stacknya gitu Dan stack ini kalau misalnya kalian gak kill Itu dia bakal ke EIS Malah dibunuh sama dia jancol ya Kita ngekillernya lama banget sih cuy Oke Kita berhasil ngekill dia cuy Bang kenapa gak ditandain aja renggarnya pas lagi ngeki tadi bang Ya susah dong Terus yang kedua dia nandain itu juga berprogress gitu Misalnya nandain akali nih Tuh Oke Kebetulan banget akalinya mati Tapi kita gak dapet stack ya Karena kita butuh nge-assist dulu cuy Nah sekarang munculnya di scuttler atas tuh ya Kita coba kerja scuttler atas sekarang ya Nah tuh Uh stacknya hilang bang Tenang itu stack itu cuma redup doang ya Dia bakal emang kayak gitu muncul cuy Jadi dia muncul satu detik Terus dia hilang dulu Terus muncul lagi Jadi walaupun kalian ngekill itu pas lagi gak ada kayak gini nih Itu tetep ke hitung stack cuy ya Nah tuh stack itu sekarang dapet satu nih yang lingkaran nih Tapi emang gak ada angka satunya sih Coba kita incer akali ya Akali tadi udah kita tandain Tuh masih ada tanda itu Oke Sekarang stack kita udah 2 Nah fungsi stack itu apa bang Jadi kalau misalnya kita punya 3 stack pertama Itu bakal naikin jarak BC attack sebesar 75 unit Nah tiap kelipatan 3 ke depannya Itu bakal naikin jarak BC attack sebesar 25 Jadi kalau misalnya punya 3 stack nih Berarti nambah 75 Kalau punya 6 stack berarti nambah 25 lagi jadi 100 Kalau punya 9 stack berarti nambah lagi 25 jadi 125 gitu Jadi selanjutnya itu kelipatan 3 itu nambah 25 unit ya jarak BC attacknya Nah tapi kalau untuk skill-skillnya Itu ibaratnya itu dia stacknya kayak asol cuy Semakin banyak stacknya Maka skill 1, skill 2, skill 3 itu bakal makin ke enhance gitu Misalnya kalau skill 1 attack speednya makin kencang Skill 2 damagenya makin gede Yang scaling dari darah musuh saat itu Dan skill 3 damagenya juga makin gede Yang scaling dari missing HP musuh Dan ini juga ya Ini kan berupa tombol baru nih untuk si Kindred ya Jadi gue berharapnya nih ya kepada Riot ya Untuk Thresh nanti Tombol ngambil lantern Thresh ya Itu dikasih tombol gini juga gitu Jadi kalau misalnya kita masuk ke lanternnya Terus pencet Dan kita baru kegeser gitu Ketarik sama Thresh ya Itu kayak lumayan menarik tuh ya Sama kemarin gue juga denger kabar Kalau misalnya Niko mau rilis cuy Nah Niko itu juga butuh tombol kayak gini cuy Buat berubah jadi temen ya Wah menarik sih kalau emang Niko mau rilis ya Oke sekarang gue mau targetin si ADC nya lah Varus Nah tapi dia berprogress dulu cuy Dan itu musuhnya juga bisa lihat ya Kalau dia kena tanda cuy ya Waduh kenapa ada jungle ya bang Nih Varus nya dulu aja nih Oke Varus nya mati Oke nice Dan sekarang gue udah punya Berapa stack nih 3 stack berarti jadwal stack gue udah naik ya Lu jam Ini kita lawan bot cuy ya Lawan bot aja pinknya 400 tuh Apalagi lawan orang asli ya Nah kalian lihat nih Sekarang tanda di monster jungle udah pindah cuy Tuh udah pindah ke arah ayam Bang kalau misalnya Tanda itu muncul ke ayam bang Berarti Ayamnya itu pasti ada bang Itu enak banget dong Jadi kita bisa tau monster jungle Belum diambil sama musuh Enggak cuy ya Jadi emang ada tanda di ayam Kita lihat nih Tapi bisa aja ayam itu udah di kill sama musuh cuy Karena musuh juga bisa lihat ya Wih ayam gue ditandain nih Bisa aja dikejar dulu sama musuh ya Wah susah dong berarti bang Buat ngejar monster jungle musuh ya Ya lumayan susah sih Tapi emang Yang di jungle musuh itu Emang gak yang di incer banget cuy Karena agak bahaya ya Kalau di early ya Tapi kalau emang bisa dapet ya Gak apa-apa cuy Terus satu lagi nih Untuk marknya ini ya Ini kalau misalnya gue pake ke musuh yang gak keliatan ya Itu maksudnya jadi keliatan bentar cuy Saya keringgar nih Tuh Bisa jadi mehek dikit aja Wih renggar di atas gitu Aji Enak banget nih berarti ya Oke kayaknya pasifnya sudah Selanjutnya skill 1 Nah skill 1 nya ini Kita bakal lompat ke depan Sambil ngehit 2 target Dan 4 detik ke depan Kita bakal dapet tambahan attack speed cuy Oke lompat lagi Gila enak banget ini pake cuy Champion range gitu ya Terus selanjutnya untuk skill 2 Nah skill 2 itu bakal ngebikin lingkaran Dimana wolf nya nih Itu bakal bantu ngehit cuy Dan yang paling menarik itu di skill 1 Yang tadinya kudon skill 1 itu 8 detik Jadi 2 detik doang Selama di lingkaran cuy Jadi kita bisa lompat-lompat terus anjir Coba gue tandain dulu zik ya Tandanya gak lama cuy Dan kita sebenernya juga bisa pindahin targetnya ya Tiap 50 detik cuy Nah tuh udah tandanya udah berhasil Skill 2 Biar kudon skill 1 cepet Bisa lompat-lompat terus Sama ada bantuan di hit juga Nah Stack gue sekarang udah 4 nih Berarti attack speed dari skill 1 itu bakal makin gede ya Misalnya punya 50 stack nih Bakal naik lagi tuh Tambah attack speed dari skill 1 ya Skill 2 tadi udah kita bahas Oh iya skill 2 juga ada pasifnya cuy Jadi sambil jalan gini Sebenernya itu kita dapet stack nih Ada 100 tuh ya Ibaratnya itu kayak item-itemnya energizer lah cuy ya Nah Kita liat nih ya Kalau misalnya udah 100 gini Kalau misalnya gue ngebisi attack minion Atau unit musuh lah ya Itu nantinya kita bakal dapet heal cuy Kayak gini nih Nah dapet heal tuh ya Terus kalau misalnya gue jalan lagi Itu dapet stack gitu Wah so iya nih Wih Ulti dulu co Ulti kita ini bisa kebal ya Oke Nanti gue jelasin tentang ultinya ya Nih sekarang gue punya 80 stack 90 100 nih Busa attack Dapet heal Terus kita perlu jalan lagi Buat ngebuild stacknya Kalau diem dong gak bisa ya Dia harus ngehit Atau enggak sambil jalan gitu Nah Heal lagi gitu Itu pasif dari skill 2 ya Terus selanjutnya untuk skill 3 Skill 3 ini bakal nandain musuh Bakal ngehit musuh nih ya Pakai wolf tuh ya Nah nanti itu musuh tuh bakal kena slow Selama 1 detik Slow itu 50% Dan musuh tuh bakal dimark cuy Nah kalau misalnya kita nyerang musuh tuh Selama 3 kali Itu damage ketiga itu bakal ngasih bonus damage Yang scaling dari missing HP musuh Ibaratnya tuh kayak pasifnya si Apa ya Si fine nail ya Cuman ini manual gitu Harus kita target dulu musuhnya ya Kalau fine nail kan tiap 3 hit bonus damage Tiap 3 hit bonus damage ya Kalau ini harus ditandain dulu kayak gini nih Tandain dulu Nah di kaki musuh tuh ada tuh sebenernya Cuman gak keliatan tadi ya Ini 1 Ini 2 Dan yang ketiga Tuh Ada bonus damage yang scaling dari missing HP musuh Jadi kalau misalnya musuh darah udah tipis Itu damage nya gede cuy ya Dan sama kayak yang tadi Kalau misalnya stack nya makin banyak Maka scaling dari missing HP itu makin gede cuy Kalau skill 2 kan damage nya itu dari current HP ya Jadi semakin tebal musuh tadi itu damage nya makin gede cuy Oke Bentar bentar Kita coba tandain dulu cuy Suka lupa nih anjir tandainnya cuy Oke kita skill 2 Aduh gua udah ulti Satu ulti dulu bang Wajir gak mati dia cuy Kita selama di lingkaran ini gak bakal bisa mati cuy Cuman ya gimana ya Dikaitin kita cuy Jadi ulti tuh yang barusan ya Yang ada lingkaran Selagi kita berada di dalam lingkaran Itu kita gak bakal mati Dan gak cuman kita doang Termasuk musuh Champion temen itu juga di dalam lingkaran itu gak bakal mati cuy Jadi darah itu dibikin stop di 10% Dan gak cuman gak bisa mati doang Kita juga gak bisa di heal ya Jadi kalau misalnya ada temen kalian yang malah pake spell heal gitu Nah itu gak ada gunanya tuh ya Sekarang gue mau nandang siapa ya Coba jungle nya lagi dimana nih Wah jungle kayaknya mau scatlar nih bang Kita dragon aja Ajir bisa gitu cuy Nih kudus ke 1 jadi 2 detik cuy Enak betul Lompat lagi nih Ini udah kayak main vine nih gitu ya Sedana sih skillnya nih cuy Oke kita coba target bawahnya Masih cooldown cuy Gue bisa targetin renggar tadi ya Kita coba ganggu deh Nah mau kemana lu Cuma kalau kena suraka gitu Kita gak bisa ngedace anjir Wah bangkit co Dikocek-kocek gue Nge-lag banget sih Oke Ada varus nih Halo bang varus Gue nanti bakal coba praktek ultinya Pas lagi di turret kali ya Biar keliatan gitu Kalau dia gak bisa mati cuy Sama satu lagi sih Kalau misalnya lingkarannya itu selesai Semua unit yang di dalam lingkaran Itu bakal dapat heal cuy Tapi kalau kindrednya lebih gede healnya ya Gue coba disini dulu deh Oke gue udah hit segini nih Gue udah darah segini nih Bunuh gue gak sih bang Oke ulti Nah tuh gue gak bakal bisa mati ya Darah itu ketahan cuy Nah di akhir nanti bakal dapat heal Alah siap boy Kena dong gue anjir Jadi skill kindred ini sebenernya sederhana ya Cuman emang keliatan banyak aja gitu Pasifnya skill 2 ada Terus ada martan begini gitu Tapi sebenernya gampang sih Udah gue mau atas dulu deh Mau farming dulu deh Coba kita cek ya disini ya Ada gak nih? Nah ada nih Bisa dapet stack disini nih Kurang satu soalnya stacknya ya Biar nambah nih Jangan bisa attacknya 25 Dah kelar Coba tanda rendah kali ya Nah kalian harusnya gue bisa kill nih Kira kali kabur doang co Nah stack gue sekarang udah 7 tuh Nah renggar nih sekarang nih Yuk gas renggar Udah pada takut anjir Sempin musuhnya co Botnya Ini skill 2 nya suka Gak mau keluar ya Entah karena nge-lag atau gimana Kenapa nih ya Sering banget tuh Udah gue mau coba Praktek ulti lagi nih ya Wuh ulti ulti bang Oke bang Weh gue gak didalami karan ya tadi anjing Susah sih lawan rame-rame gitu ya Musuhnya emang Buat itu kalau udah menit-menit segini Kalau taur udah pada hancur Mereka suka rame-rame co Coba tes lagi nih ya Eh ulti gue cooldown co Wah temen gue ditinggal Gue anjing sama temen bang Oke buat ini ya Ya itu ya selain nge-lag juga Champion Kindred tuh tipis Karena dia tuh Ya pada dasarnya tuh dia MM cuy Oh anggap ini cuy Kindred nih kayak Laurel di AOV ya Jadi selagi ada lingkaran Itu cooldown itu cepet gitu Bisa nge-dash Tapi kalau Laurel sih Kenceng banget co Kayak di Ochan di HOK lah ya Gue pengen gitu Lawan 2 orang Gue mungkin bisa lah Kaiting-kaiting Walaupun agak nge-lag Tapi kalau tuh Sebanyak itu gimana Mana temennya kabur Coba cari pancing-pancingin Satu ya Tuan ke gua semua tuh Oke Stasis dulu anjir Alah siap boy Oke Wuti dulu co Mati nanti anjir Wah nice Tuh skill 2 tuh gak keluar Coba berapa kali Gue pencet anjir Emang di Wild Rift Gak jelas dah Kayaknya karena nge-lag deh ya Nah kayaknya segitu aja sih Yang bisa gue jelasin Tentang Kindred Ini juga udah selesai Ini mesin nih Oke segitu aja Tentang Kindred Ini persi pertama Gue pake Kindred Nanti bakal gue bahas lagi Di video penjelasan skill Yang lebih proper Sama combo Sama tips juga Kalau ada Kalau menurut gue sih Kayaknya bakal laku ya Kayak Twitch gitu Range jungle Itu lumayan laku sih ya Sekian dari gue Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax